Jadi hari ini kita akan membaca Efesus 4, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum itu mari kita kembali berdoa. Bapak di sorga, kami butuh kebenaran firmanmu. Hidup kami bagaikan becana yang kosong, Tuhan. Tanpa kebenaran firmanmu kami akan hampa, kami akan jatuh dan kami akan mempermalukan engkau. Sebab hanya firmanmu pelita dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Namun kami harus berkata dengan kekuatan kami, kami tak akan mampu untuk mengerti kebenaran firmanmu. Urapan ala kiranya terjadi bagi kehidupan kami semua yang ada di sungguh ini Bapak. Biara roh kudusku mengartikan setiap kalimat, setiap urut yang mati ini menjadi sesuatu yang hidup untuk kami melangkah sesuai dengan kehendakmu. Sebab kami percaya firmanmu adalah suaramu. Sebab itu Bapak, kami mohon sekali lagi artikan firman ini. Isi hidup kami Tuhan dengan air sorgawi. Supaya sukacita kami di hari ini akan menjadi kemuliaan bagi engkau. Terpujilah Bapak dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Bapak. Semua alat kami mohon Tuhan kuduskan. Supaya tidak ada yang terganggu satupun Bapak. Dan kami boleh mendengarkan suaramu. Terpujilah Bapak dalam Yesus Kristus. Tuhan yang mengutus hamba untuk mengurap, untuk memberkati setiap orang. Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan akan benar-benar dari kuasa roh Allah yang kudus. Terpujilah Bapak dalam Yesus Kristus hari ini terus kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ephesus 4, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya perlu membacanya. Yang judulnya kesatuan jemaat dalam karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil kepada, dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapak dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh roh, maaf, dan oleh semua di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tak kalah ia naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ia, langit dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan tegung berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala dan daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan pembangunan diri dalam kasih, dirinya dalam kasih. Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus ketika ada di dalam penjara, Paulus tetap merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dulu pernah dilayangi, yaitu salah satunya Ephesus, jemaat Ephesus. Hal ini terlihat Bapak-Ibu dalam ayatnya yang pertama, dia menulis surat kepada orang-orang di Ephesus karena Paulus mendengarkan bahwa di sana ada perpecahan selaku orang yang pernah diutus oleh Allah. Sekali lagi, dia sangat bertanggung jawab terhadap jemaat yang pernah Allah percayakan untuk dia melayani. Dia tidak inginkan adanya perpecahan, tetapi dia ingin supaya jemaat di Ephesus itu ada dalam satu kesatuan. walaupun di dalam kehidupan mereka ada perbedaan-perbedaan tentang karunia-karunia, tentang talenta-talenta, tentang dogma, tentang baptisan yang ada di tengah-tengah jemaat Ephesus. Yang pastinya di dalam jemaat itu bisa saja ada baptisan percik, ada baptisan menyelam. Tetapi bagi Paulus, Paulus tidak mau dengan adanya perbedaan dogma, maka terjadilah perpecahan satu dengan yang lain. Apalagi dengan karunia, karunia yang berbeda-beda. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saja Paulus tidak bertanggung jawab terhadap jemaat ini, tentunya jemaat ini akan hidup terus di dalam perbedaan-perbedaan dan pada masing-masing, pada akhirnya mereka akan terpecah-pecah. Sekali lagi, jemaat ini ada dalam tanggung jawab Paulus. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat dan ayat ke-8, jelas terlihat bahwa Paulus menasihatkan orang-orang di dalam Ephesus, di dalam jemaat Ephesus itu, supaya mereka tidak mempunyai kesombongan. tetapi mereka dipenuhi dengan kelemah lembutan, dipenuhi dengan kerendahan hati, dan juga dipenuhi dengan kasih untuk saling membantu satu dengan yang lain. Supaya mereka bisa memelihara kesatuan roh, apalah artinya kalau kita ada dalam perbedaan, kemudian roh kita tidak satu, maka yang pasti akan hilang damai sejahtera dari dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita bisa mempertahankan yang ini benar, yang itu salah, yang itu benar, yang ini salah. Tetapi Paulus tidak untuk adanya perbedaan seperti itu. Sebab itu dia katakan, hanya ada satu baptisan, satu roh, satu tubuh, yaitu di dalam nama Allah Bapak, anak, dan roh kudus. Jangan kita melihat kepada, Paulus tidak mau melihat kepada perbedaan yang ada, menyelam dan baptisan percik, dan lain-lain sebagainya. Tapi tiga oknum yang dipakai oleh Allah, dalam nama Allah Bapak, anak, dan roh kudus, itulah yang diinginkan dalam kehidupan Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga, Paulus menginginkan supaya orang-orang di Ephesus menjadi dewasa. Menjadi dewasa bukan karena faktor usia, sebab banyak orang menjadi dewasa karena faktor usia. Orang banyak menilai pun usia yang sudah 17 tahun ke atas, itu dikatakan sudah menjadi orang dewasa. Namun apakah kedewasaan itu hanya tergantung pada usia? Sekali lagi Paulus tidak menyatakan bahwa kedewasaan itu hanya diukur dari faktor usia. Bagi Paulus adalah orang-orang yang menyatakan mereka dewasa, adalah mereka yang sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman Allah dan mau melakukan apa yang Tuhan akan daki dalam seluruh kehidupannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi ayat 13 dan ayat 14 tadi kita baca. Dia katakan ayat 13 bagian terakhir. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan ulangi, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah yang diinginkan oleh Paulus supaya mereka tidak melihat kepada faktor perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Dan ayat 14, dia katakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelincikan mereka yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan baik lewat media-media elektronik, media-media masa pun dalam gereja-gereja kita di mana saja Bapak, Ibu, dan Betta maaf dan saya melayani. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi kita perlu menguji setiap apa yang diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mengerti tentang isi Alkitab, isi firman Tuhan yang kita imani adalah suara Allah maka tentunya kita akan bisa memegang yang baik dan membuang yang tidak baik. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi itulah yang dinamakan kedewasaan dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi ayat 15 lebih jauh dia katakan tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dan di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala. Jadi Kristus adalah kepala pusat dari segala kehidupan kita. Kristus adalah kepala kebenaran sebab itu apapun yang kita terima dari pengajaran-pengajaran yang kita dengar mesti kita mengucinya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi terkadang juga kita hidup dengan perbedaan-perbedaan talenta karunia yang Tuhan kasihi dalam seluruh proses pelayanan juga di tempat-tempat pekerjaan kita. Namun terkadang merasa bahwa kita lebih hebat kita lebih menguasai kita bisa yang pada akhirnya tidak membawa kerukunan satu dengan yang lain jangankan di antara perbedaan agama tetapi di dalam kesatuan orang-orang percaya pun terkadang kita terpecah-pecah. Karena kita mempertahankan ini benar, itu tidak benar ini salah, dan itu benar tetapi hari ini Tuhan mau bilang untuk kita semua yang ada dalam sum ini dengan perbedaan-perbedaan gereja kita. Mari kita satu di dalam Tuhan jangan ada perbedaan satu dengan yang lain mari kita hidup dengan kelemah lembutan sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang Allah percayakan ada di tengah-tengah tanggung jawab kita masing-masing apakah itu kita sebagai pegawai negeri pegawai swasta apapun talenta kita sebagai seorang gembala mari kita melakukan semua dalam tanggung jawab yang dipenuhi dengan kelemah lembutan dan takut akan Allah kalaupun saja kita sudah tidak lagi melayani di tempat-tempat tertentu atau kita mengetahui bahwa di sana di tempat kita di keluarga kita di mana saja ada perpecahan apalagi ketika kita pernah melayani di tempat itu apalagi kita pernah bekerja di tempat itu dengan talenta yang Tuhan percayakan tidakkah kita merasa bertanggung jawab untuk perpecahan yang terjadi kemudian kita bisa hadir untuk memberikan damai sejahtera supaya tidak ada perpecahan di antara satu dengan yang lain Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi orang-orang yang penuh dengan kedewasaan yang di dalam Allah yang benar-benar hidup di dalam Allah pasti kita akan bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada dan ketika kita telah pernah melayani mereka bahkan belum pernah melayani mereka sekalipun pasti kita akan bertanggung jawab untuk melayani dengan baik Bapak Ibu secara-secara yang Tuhan Yesus kasihi sekali lagi Tuhan mau bilang untuk kita semua di pagi hari ini mari kita belajar supaya kita dipenuhi dengan kelemah-lebutan tidak menjadi orang yang sombong sebagai tanda orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan apapun perbedaan kita dogma ajaran kita jangan membuat kita pecah tetapi kita menjadi satu tubuh Kristus yang saling menopang saling mendoakan saling menguatkan sebab Bapak Ibu secara-secara yang Tuhan Yesus kasihi kesatuan itu bukan usaha kita tetapi usaha daripada roh Allah sebab itu mari kita terus meminta supaya Tuhan mempersatukan kita seluruh gereja-gereja di dunia ini untuk satu memberitakan Injil kabar keselamatan daripada Allah sendiri supaya kita bisa memenangkan jiwa membawa jiwa datang untuk hormat dan kemuliaan Allah Tuhan memberkati kita shalom mari kita ada dalam doa kita Bapak di sorga hamba bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi hamba untuk melayani di saat seduk pagi ini Bapak bersama dalam persekutuan ini Bapak kami memulangkan setiap kebenaran firman Allah yang telah disampaikan roh kudusmu menyempurnakannya Bapak bagi kehidupan kami semua yang mendengarkannya biarlah Tuhan mengartikan lebih dalam bagi kehidupan kami semua mampukan kami Tuhan supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Allah apapun tanggung jawab kami dimanapun kami berada Tuhan memberkati kami jauhkan daripada kami perpecahan satu dengan yang lain sebab kami adalah tubuhmu Bapak yang kau pakai menjadi alat yang paling kecil untuk hormat dan kemuliaan Allah sekali lagi hamba berdoa dan mengembalikan kebenaran firman Allah ampuni hamba kalau hamba menyampaikannya penuh dengan kelemahan dan kekurangan terpujilah Bapak ala sumber kebenaran yang akan memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya Amin